Tuding Rizky Bilar genit ke wanita lain, akun ini kicep saat diancam laporan polisi, fitnahnya kejam banget. Rizky Bilar kembali berniat melaporkan haters ke polisi, kali ini kekesalannya sudah tak bisa dibendung lagi melihat tudingan miring yang dilontarkan salah satu akun di media sosial. Bilar Meradang disebut bersikap genit pada perempuan lain selain Lesti Kejora, sang istri, hal itulah yang membuatnya mengancam akan mengerahkan pengacara untuk menanganinya. Sebuah akun media sosial dengan nama Farah Syakira diketahui mengunggah Les, Nih Les, lakinya genit, ujar si pemilik akun, cuplikan video Rizky Bilar tengah duduk berdampingan dengan penyanyi muda Asila Maisa yang juga anak dari presenter Ramzi. Kebersamaan Bilar dan Asila bukan tanpa alasan, suami Lesti Kejora itu memang sedang memproduceri lagu terbaru Asila Maisa, oleh sebab itu tak mengherankan bila mereka tampak duduk bersama. Sayangnya, akun tersebut membuat narasi berlebihan seolah oleh Bilar bersikap genit pada Asila, akun ini bahkan melapor ke Lesti Kejora terkait sikap Bilar ke Asila. Les, Nih Les, lakinya genit, ujar si pemilik akun. Tak hanya menegur atau membalas komentar akun tersebut, kali ini Bilar yang sudah habis kesabaran langsung mengatakan bahwa tim pengacaranya akan mengurus akun tersebut dan komentarnya yang menjurus ke fitnah. Konten ini serta penggunanya sudah dipelajari tim pengacara saya, ungkap Rizky Bilar dikutip dari akun TikToknya. Terkait hal ini, tim kuasa hukum Bilar tengah mempelajari apakah ucapan netizen tersebut bisa dipidana atau tidak. Bilar pun mengaku sudah sangat jengah dengan kelakuan para haters yang terus-terusan menyerangnya dengan narasi yang tidak benar. Lama-lama gue jengah sama akun gosip atau pribadi yang seenaknya bikin narasi menyudutkan demi engagement. Ujar bapak satu anak ini, apa yang disampaikan Bilar lantas diunggah ulang oleh akun Instagram lambe garis bawah danudan menuai beragam komentar netizen. Fitnahnya kejam banget, giliran dilaporin. Kicep, komentar salah seorang netizen. Kabar nasib kehamilan Lesti Kejora diceritakan kembali oleh Rizky Bilar. Kondisi kala itu membuat Rizky Bilar berduka, dan kondisi kehamilan Lesti Kejora kini kembali dibahas. Ya, penyanyi Lesti Kejora mengalami keguguran karena sibuk syuting. Kabar tidak menyenangkan itu disampaikan oleh suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. Menurut Rizky Bilar, Lesti Kejora keguguran anak kedua terjadi di bulan Ramadan. Saat itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjalani sinetron striping. Kalau untuk sekarang belum, karena kemarin istri saya kan sempat keguguran, tapi ya kita melakukan itu secara organik, memang nggak ada program, tidak ada kebon lagi. Jadi ya senatural saja Allah mengizinkan untuk segera memiliki momongan, Ya Alhamdulillah, tapi kalau belum, ya sudah kita jalani saja. Ujarnya-ujarnya bahas kondisi terkini kehamilan Lesti Kejora. Ayah Levian ini menyebut banyak faktor yang menyebabkan istrinya keguguran. Namun, Bilar merasa penyebabnya bukan karena sibuk syuting striping. Tapi kalau dibilang kecapean, Terima kasih. Terima kasih.